musik Sebelumnya, saya juga akan informasikan menggunakan rutur tanggungan. Pertama adalah mengenai presentasi tes fisio-biometrik, yaitu apabila pengetahuan tersebut. Untuk mematahkan potensi yang ada di bawah masing-masing. Jadi kami menggunakan metode yang namanya sipo-biometrik. Jadi sipo-biometrik ini adalah potensi ukulannya. Oleh kami, diambil kekulannya dari beberapa potensi. Bahwa memenai seluruh tubuh kita ini bisa butuh di hidup pada hidup. Nah ini banyak sekali perkembangan untuk mengetahui karakter dari pekerjaan, misalnya dari pekerjaan. Itu namanya sipo-biometrik. Tepat beberapa tahun yang bisa bagi ke Bapak. Satu, bagaimana pengetahuan Bapak memasuki masak pensiun. Ini yang harus saya ganti. Ini bicara mental Bapak. Ada yang stress atau pensiun. Dulu waktu jadi karyawan Bapak tidak ganti. Bapak listrik bebas. Siapa ya? Apalagi Pak? Kalau? Kalau di-i kita sama bawah. Kalau kita? Mobil di handik. Mobil di sini sama bawah. Kalau kita? Kita sudah dimakar, Sekarang ya? Bebark. Tidak enggak ada lagi Pak. Siap nggak ada yang nalereh Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat, ini masih dengan saya Edy Dalam acara kegiatan workshop pensiunpreneur siapa takut Yang diadakan di PTPN 8 Nah di samping saya ini adalah ada Pak Adang Yang sebagai peserta workshop Kita coba akan wawancara dengan Pak Adang Mengenai kesan-pesannya nih Pak Mengenai kegiatan workshop yang diadakan Cuma 4 jam dari tadi jam 13 sampai dengan jam 5 ya Pak ya Kira-kira kesannya bagaimana Pak mengenai kegiatan workshop ini Dengan adanya kegiatan workshop ini sangat positif sekali Dan sangat bermanfaat bagi kami gitu Terutama yang akan menjelang pensiun Dimana kami sebentar lagi akan menjalani Beberapa bulan lagi akan menjalani pensiun Akan harus mempersiapkan diri untuk menghadapi pensiun ini Alhamdulillah dengan adanya kegiatan workshop ini Saya terutama menjadi lebih terbuka Lebih terbuka Lebih pede lagi Untuk sesuai dengan judul workshop ini ya Percepatan bisnis di masa pensiun Jadi karyawan happy Kemudian jadi pensiun perener Juga lebih happy Juga lebih happy gitu Dimana saya juga Alhamdulillah saat ini Memang dari dulu sudah merintis Bisnis gitu kecil-kecilan Dan sering juga gagal Dan Alhamdulillah Dengan alaman Dengan berbagai pengalaman Dari kegagalan-kegagalan itu Alhamdulillah Sekarang juga sudah merintis lagi Dan dengan mengikuti Workshop ini Mudah-mudahan Bisnis ini Jawa akan lebih maju Ya, ya betul Ya Pak Terus juga mungkin pengetahuan Bapak di PTPN juga Jadi bekal juga ya Pak ya Untuk Untuk berbisnis Bapak juga ya Ya Alhamdulillah Ya berawal dari Saya juga berawal dari Bekerja di PTPN 8 ini Awalnya dari situ Dari lingkungan kerja sendiri gitu Mulai berbisnis kecil-kecilan Sehingga terus berkembang-berkembang-berkembang Dan Alhamdulillah Sekarang dapat saya rasakan Jadi untuk menghadapi pensiun ini Alhamdulillah saya Sudah siap ya Pak ya Sudah siap Sudah siap Dan mungkin untuk teman-teman juga Nggak usah takut ya Pak ya Dan saya pesan kepada Rekan-rekan yang Menjelang pensiun Jangan takut menghadapi pensiun Apa namanya Cari peluang bisnis Dan apalagi setelah mengikuti Workshop ini Harus lebih pede Harus lebih yakin Bahwa Kita dengan kemauan Kita insya Allah Peluang bisnis itu Banyak sebetulnya Pak Banyak ya Pak ya Banyak potensi Asal kita mau saja Pak Ngomong-ngomong Bapak bisnis apa nih Pak Yang sudah dirijis oleh Bapak sekarang ini Saya sebetulnya Perdagang umum ya Dari mulai Dulu konveksi Kemudian pabrik tahu Oh pabrik tahu juga Pak Dulu saya pabrik tahu Dan gagal Gagal Nah sekarang Alhamdulillah Sekarang itu Jadi supplier beras Wah Alhamdulillah Dan mungkin itu Ini baru-baru ini Saya bekerja sama Mungkin dengan Vlog Dengan Epsos Jadi supplier gitu Pak Oh supplier Wah luar biasa Pak ya Kembang jadi supplier beras Untuk kedesaan Kekesamatan Oh iya Iya betul Waduh Terima kasih sekali nih Pak Adang Sahabat Nah Itulah wawancara saya Dengan Pak Adang Peserta dari Workshop PT PN8 Nah sebetulnya Pak Adang sendiri juga Sudah mempersiapkan ya Sebelum Masak pensiun itu Sudah dipersiapkan Apa yang akan Dilakukan ya Terutama tadi Yang telah disampaikan Para sahabat Mengenai Bisnis Usaha perdagangan ya Pak Adang ya Nah oke Untuk itu Pak Adang terima kasih sekali nih Atas wawancaranya Dan lain kali Mungkin saya bisa berkunjung Ke warung Bapak Nanti bisa Talk show juga Mengenai Produk-produk Bapak Pak Ya ini sebagai inspirasi Dari Bapak-bapak Untuk teman-teman Pak Terima kasih Pak Sama-sama Sama-sama Pak Oke Saya Edy Dan Pak Adang Serta Wilpan Yang bertugas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.